kenapa kamu masih disana mantengin foto, video, desain, atau apapun hasil karya orang lain di sosial media kenapa harus ragu mencet tombol publis teman-temanmu takkan peduli, keluargamu takkan peduli bahkan aku bertaruh, mantan pacarmu juga takkan peduli kalau kamu tanya, bagaimana kalau teman-temanku menganggapmu konyol? teman macam apa? kalau mereka benar-benar seorang teman, mereka gak akan menganggapmu seperti itu kamu berkarya bukan untuk menghitung likes, comments, atau banyaknya views kamu berkarya karena kamu tahu siapa dirimu sebenarnya kamu ingin jadi penulis, maka menulislah kamu ingin jadi pembuat film, ya sudah buatlah film kamu ingin jadi fotografer, potretlah sesuatu betapa banyak orang di luar sana punya kamera tapi gak punya karya punya kuas dan kanvas tapi gak menghasilkan lukisan punya piano tapi dibiarkan berdebu tolong jangan salah paham, aku buat film ini untuk diriku sendiri aku harus selalu mengingatkan diri sendiri gak ada jeruji di luar sana aku bisa pergi kemana saja membuat apa saja yang aku suka merekam apapun yang menurutku indah terserah orang lain mau bilang apa kita gak hidup dalam sangkar seperti burung di pasar seplendit hidup ini bukan cuma untuk makan, tidur, BAB, lalu cari makan lagi kita jadi apapun yang kita lakukan berulang-ulang jadi matikan laptopnya keluarlah lalu buatlah karya seni yang dari dulu kamu pengen bikin kenapa kamu masih disana selamat menikmati selamat menikmati